Hai itu pertanyaan pertama datangnya dari Ali dari Kalimantan Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamat wabarakatuh saya ingin bertanya bagaimana status gaji kakak saya yang dulunya sebagian modal kuliahnya dari minjam uang di bank konvensional dan dan sekarang sudah taubat tidak mau lagi pinjam di bank dan sudah bekerja sebagai bidan di puskesmas Hai orang yang memulai kerjanya dengan meminjam di bank yang ada bunganya dia adalah dosa Hai dia adalah berdosa dia adalah salah lalu pengen taubat pengen taubat caranya sederhana jangan ulang dan itu semuanya selesai jangan diulang yang lalu biar berlalu Allah makasih aduh semua ini hasil saya dari utang saya pedul pinjam satu milyar sudah saya bayar dengan bunganya berarti kan dosa semuanya sudah beres semuanya masa lalu taubatmu adalah oleh hari ini kau benar-benar menganggap urusan dengan dunia itu seperti memegang api seperti masuk neraka sudah cukup Allah makasih sudah enggak usah ditengok ke belakang tapi tobat saya nyesel yuk besok pinjam lagi ya Oh bohong nih Allah maka tahu ya Hai nyesel dan berjanji tidak akan mengulang lagi dan jangan main-main tapi ketahilah dan ketahilah setan menguji adalah justru kadang dengan gaya kebaikan apa itu ingin mengembangkan usaha dengan cara yang haram alasannya apa nanti untuk bangun pondok besantren nah ini yang paling dahsat kodaan setan wuh serem sehingga dia tetap urusan sama dunia riba alasannya apa keuntungannya nanti untuk untuk kebaikan pointer setan itu namanya setan dari dulu hebat itu Hai maka lebih baik anda tidak usah membantu tapi anda selamat dari riba daripada anda urusan riba anda membantu membantunya belum tentu diterima ribanya pasti diterima ayuh apa jangan sok deh jadi ma'al hawan kita ingin bertobat secara sesungguhnya Allah Maha Kasih tapi bagi siapun yang saat ini sudah terjanjur terjerumus dalam dunia dengan riba selesaikan sebab kalau diselesaikan anda masuk penjara selesaikan maksudnya saya terjanjur utang saya harus bayar ya harus bayar kalau dibayar anda di penjara nanti diberedal semuanya harta anda beresin tapi ingat berjanji jangan ulang lagi sekecil apapun biarpun untuk beli panci Hai panci pakai riba na'udhu Allah Maha Kasih selesai begitu indahnya dengan Allah begitu indahnya untuk tawabat tapi ingat godaan yang paling berat adalah godaan yang dikemas oleh syaitan seolah-olah untuk kebaikan tapi syaitan sudah ketawa masuk neraka ku kayamu masuk surga hati-hati ya semoga Allah menjaga kita semuanya dan siapapun yang masih berusaha dengan dunia riba semoga Allah antaskan dari riba diganti dengan rizki yang halal berkah dan Allah berikan kesadaran yang sesungguhnya dan yang sudah hijrah diberi ke istiqamahan dan dilapangkan rizkinya dengan rizki yang halal benar berkah Wallahu A'lam Bissawab Terima kasih.